Cina adalah negara Asia yang saat ini memiliki banyak pengaruh. Negara ini sudah menunjukkan dominasinya hampir di segala bidang. Produk Cina bisa ditemukan hampir di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari industri otomotif sampai handphone. Di samping itu semua, Cina juga memiliki beberapa kebiasaan atau budaya yang dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Penasaran? Check this out! Pernikahan Arwah Di Indonesia, hal ini pasti dianggap aneh. Namun di Cina masih ada beberapa wilayah yang masih mempraktekan hal ini, yaitu adat pernikahan antara calon pengantin yang masih hidup dan calon pengantin yang sudah almarhum. Pengantin yang sudah almarhum biasanya diwakili oleh ayam putih lalu mengadopsi anak untuk menjadi pewaris. Ada banyak alasan kenapa pernikahan ini tetap dilakukan. Salah satunya karena keluarga ingin mempertahankan garis keluarga. Wih, ngeri juga ya guys. Kaki Kerdil Kebiasaan ini populer di Cina pada abad ke-13, di mana mereka mengikat kaki dengan kencang supaya kaki bisa masuk ke dalam sepatu lotus yang sangat kecil. Dampaknya, kaki mengalami perubahan bentuk dan cacat permanen. Penampakannya seperti di foto ini. Elevatornya menghindari angka 4 Coba kamu perhatikan elevator di hotel atau di kantor yang pernah kamu kunjungi. Beberapa elevatornya pasti ada yang menghilangkan angka 4. Dalam bahasa Cina, 4 memiliki arti sangat tidak beruntung, mirip dengan kantonis yang artinya kematian. Kepercayaan mistis inilah yang membuat banyak elevator Cina dan Jepang menghindari angka 4. Putih adalah lambang berkabung Banyak negara barat dan negara timur menganggap putih adalah lambang kesucian atau lambang langkah baru dalam kehidupan. Namun, Cina menganggap putih sebagai warna berkabung. Ketika ada yang meninggal, maka mereka akan menggunakan busana serba putih. Amplop merah adalah hadiah yang populer Kalau ada teman yang ulang tahun dan menikah, pasti kita kasih hadiah kan? Nah, Cina memiliki budaya atau kebiasaan untuk memberikan amplop merah berisi uang kepada orang yang lagi berbahagia. Kalau ini sih kebiasaan yang bisa bikin seneng ya. Siapa yang gak mau dikasih angpau? Air yang mendidih adalah air minum Banyak negara di barat menggunakan air keran yang steril sebagai air minum. Namun, Cina punya cerita lain. Di sana, air minum biasanya harus mendidih dulu lalu dihidangkan ketika masih hangat. Mereka percaya bahwa air panas bisa mengurangi penyakit. Dilarang berbagi buah pir Berbagi adalah hal yang mulia. Namun, di Cina ada sebuah pengecualian. Kamu dilarang untuk membagi buah pir dengan orang lain karena hal ini dianggap sebagai lambang perpisahan. Membagi buah pir menjadi pertanda buruk yang melambangkan bahwa hubungan akan segera berakhir.